Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Mutiara Podcast Nah kali ini Ustazah akan kedatangan tamu Kira-kira siapa nih ya Halo, my name is Kalista I am from 1B Oke, nah ini kak Ustazah Untuk ask you ya How do you feel when you get the trophy? I feel happy because I get the trophy Oh, feel happy Oke, good job Nah, next With what do you practice? With my father With my father Next, what is the most challenging moment When you practice in the competition? The most challenging is Completing each vision with fastest possible time Oke, good job Nah, how do you feel when you do the competition and watch by your parents? Gimana? I feel happy and excited because my parents are there to support me Disupport sama orang tua sini ya pasalnya ya kompetisi saat ini Oke, good job ya Tetap semangat untuk dikompetisi saat ini Ya, ada kelas 2, ada kelas 3, dan seterusnya Nah, ini untuk ayah Bagaimana pesan ayah saat menyaksikan kompetisi masa ini? Rasanya ya berdebat-debat Tapi tetap yakin karena Di rumah itu sudah Untuk belajarnya itu sudah Kita kasihkan misi-misi Misi sudah diberikan Sudah diberikan juga dari sekolah Yang lain-lain Selanjutnya, bagaimana acara ayah Dalam memotivasi sehingga Kak Kalista ini bisa menjadi juara? Alhamdulillah ini sangat suka mengenai kode Si Kalista sangat suka mengenai kode Jadinya ya kita support dengan fasilitas Terus kita ajari, kita temani Pada saat berlaki Jadi di dukung saja Oke, terima kasih untuk waktunya Tetap semangat ya untuk Kak Kalista Semoga di tahun depan, baby Ini pertahankan ya Oke, thank you See you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello, my name is Sultan I am from one business Nah, Pak Sultan, how do you feel when you give the trophy? I am very happy Because it can motivate me to study harder And my parents will recruit all this trophy Okay, with whom do you practice? With my mom Okay, and then what is the most challenging moment when you participate in this competition? Moments when I have to focus on completing the mission within a lot of time Okay, how do you feel when you do the competition and watch by your parents? I am very happy And self-motivated to present the trophy for them Okay, sekarang pertanyaan untuk Bunda Bagaimana perasaan Bunda saat menyaksikan babak final tadi secara langsung? Yang pastinya saya sangat sering sekali bisa menge-support secara langsung Terus juga saya sangat mengesprasiasi sekolah Bisa memberikan undangan untuk melihat babak final secara langsung Seperti itu Jadi saya rasa kayaknya ke depannya lebih bagus seperti itu ya Pak Sultan Bagaimana caranya Bunda dalam memotivasi anak-ananda sehingga anak-ananda bisa menjadi jual? Sejauh ini sih karena Sultan memang tahu apa yang namanya bekerja Jadi sejauh ini dia belajar secara mandiri Jadi kita yang berjelas saya juga bantu untuk mengharapkan atau men-support dia Supaya tetap lebih fokus di setiap challenge atau kompetisi yang ada di sekolah Seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum salam Hello, my name is Arissa I am a man with a barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang Okay, Kak Arissa How do you feel when you get the trophy for this competition? I feel happy Okay, and then with whom do you always practice at home? I always practice with my mother Okay, the last question is What is the most challenging moment when you participate in this competition? The most challenging is I must do the challenge in the final one Okay, very good Okay, for the next bunda Bunda, bagaimana nih perasaan bunda saat menyaksikan babak final ini secara langsung? Oh iya, iya kan orang-orang lagi ya Okay Okay Okay, and then Bagaimana cara bunda dalam memotivasi ananda sehingga ananda bisa menjadi juara? Kami dorong untuk dia berlatih dan bersiap untuk apa orang sebenarnya? Baik, bagaimana, bagaimana 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 kami Okay Okay, Kak Arissa Congratulations for being the winner Good job Thank you, sir 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 Hello, it's Dafa I am Thomas Okay, Kak Dava How do you feel when you get the trophy? I am happy Okay, with whom do you always practice at home? I practice at home Okay Okay, what is the most challenging moment when you participate in this competition? Maybe play the coding, arrange the coding Thank you Thank you Thank you Thank you Okay Sekarang untuk bunda ya bunda Bagaimana perasaan bunda nih saat menyaksikan babak final secara langsung? Alhamdulillah ya bunda bisa sampai di titik bintang buli, sebuah berasa Sekarang kita bisa berlangsung, sehingga bisa mencari Tapi dia sudah terbuka dari belajar dan luar biasa Dia ada semangat, alhamdulillah, terima kasih Ustazah Okay, selanjutnya bunda bagaimana nih cara bunda dalam memotivasi ananda sehingga ananda bisa menjadi juara? Terima kasih Tetap semangat Latihan seperti itu Dan jangan mudah menyebarang Okay, Kak Dava dan bunda Congratulations For being the winner in GRO2K23 Good job Bye 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 Ustazah Assalamualaikum Terima kasih Des Oke, dengan yang kamu belajar? Dengan Stada Oke, bagaimana kamu merasa ketika kamu melakukan kompetisi dan... Benar-benar Apa yang paling berubah ketika kamu berhasil di kompetisi? Gitu Oke, nah sekarang pertanyaan untuk Bunda Nah, bagaimana perasaan Bunda saat menyaksikan babak final tadi secara langsung? Cukup nervous juga anaknya Tapi ya, excited lah apapun, hasil yang terbaik buat anak Kemudian bagaimana caranya Bunda dalam memotivasi Ananda sehingga Ananda bisa menjadi juara? Kalo anaknya semangat, insya Allah bisa disupport terus Oke, good job Kak Jasmin, kawan-kawan ke Aisyah Bye-bye Halo, nama saya Aisyah, saya dari 1C Oke Oke How do you feel, Kak Aisyah, when you get the trophy? Happy Oke With whom do you practice? Sister Oke What is the most challenging moment when you participate in this competition? The time is over Oh Oke How do you feel, when you do the competition and watch by your parents? How do you feel? Happy Oke, nah untuk ayah G, bagaimana perasaan ayah saat menyaksikan babak final secara langsung? Bangka, sudah tampil, dia pun itu secara tidak berkompetisi ya, ikut gabung pun sudah bahagia Bagaimana cara ayah dalam memotivasi kakak sehingga kakak bisa menjadi juara? Untuk motivasi, ya kita mendapatkan agama cuma, apa namanya, membiarkan anak itu berkreasi sendiri Yaitu tanpa ada pasangan yang dibaca atau gimana itu kan dari pribadinya sendiri Gitu sih Terima kasih kakak dan ayah, congratulations Thank you Thank you